Pandemi COVID-19 yang mulai terkendali menjadi momentum menparekraf RI Sandiaga Uno membuat program yang dapat membanggikan perekonomian warga. Salah satunya adalah program budidaya ikan dalam ember di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Sandiaga Uno mendatangi kawasan petamburan Tanah Abang, Jakarta untuk memulai program kebangkitan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan perluasan lapangan usaha. Salah satu programnya yakni mendorong warga membudidayakan lele lalap-dalap ember. Bantuan pendukung yang diberikan kepada warga berupa 200 unit ember, 10.000 benih ikan lele, hingga 1.600 lubang tanaman kangkung beserta benih. Diharapkan program ini dapat meningkatkan perekonomian warga. Ibu-ibu ini akan punya nanti panen penghasilan tambahan. Karena harga-harga bahan pokok akan naik, daging akan naik, telur akan naik. Nah, lele ini adalah sumber protein, dan juga sayur-sayurannya bisa ditanam di atas dari ember tersebut. Program juragan lele lalap ini menggandeng rumah siap kerja RSK dan rumah Sandi Uno RSI. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews. Terima kasih.